assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana anak-anak yang paling di rumah kelas 2 kembali lagi bersama Ustadz Bakhtiar untuk membajaran apa PJOK ya di rumah sehat kan jangan lupa berolahraga duduk yang cukup dan makan makanan yang berkizi Oke Oke persiapan pembelajaran kali ini menyiapkan pertama anak-anak duduk yang rapi ya lebih yang bagus siapkan dengarkan pembelajaran dari uslo media ini kedua siapkan buku modul dan buku tema dan dan alat tulis terus jangan tiga dengarkan dan catat materi yang penting yang yang akan disampaikan di sini kalau gila di hadap nah di dalam buku modul Oke PJUK adalah satu tema satu yaitu tema hidup rupun KT pembelajaran PJUK adalah memahami gelas dasar lokomotor yang berpindah tempat dari titik A ke titik B dari rumah kalian menuju ke rumah anak-anak kalian dari tempat tidur menuju tempat makan dari kamar mandi sudah sudah sehat mandi ke mana ke kamar mandi-baju yang sama pindah tempat dengan cara apa segera berbeda tempat nih gak berbeda tempat dengan contoh kemudian tempat adalah nih turutnya apa? berbeda tempat yaitu berlari melompat dan berjalan yaitu ini suruh gerak dasar berbeda tempat manusia itu yang ada burung burung terbang dia tempatnya nih seperti siapa ini kita lalu Muhammad Dori Oh keren dia pelari tersepat Indonesia tuh terus melompat berjalan seperti kalian waktu dulu masih kecil berjalan ya nggak mungkin karena bisa berlari dari merangkak dulu dengan merangkak berdiri lalu mulai berjalan pelan-pelan ya itu berjalan pelan-pelan itu pun masih dibantu dengan orang-orang kalian hidup pelohraga 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 ya menjadikan hidup menjadi sehat menjadi sehat ya dengan apa saja kesehatan paru-paru kalian jadi bagus lalu apa lagi merasakan kesembuhan otot dan tulang tanah membuat jantung menjadi sehat itu ada sebagian kecil yang kita sampaikan disini tuh tema satu pembelajaran dua disini matanya tentang apa berjalan berjalan ke depan jalan ke belakang jalan ke sampingan sampingan berapa kalau kaki kanan berarti ke samping kanan kalau kiri berarti sampai kiri itu dia berjalan ke kanan samping kiri yang sampai seperti hewan apa kalau yang berjalannya ke samping itu seberapa yuk berjalan ke samping itu hewan kelinci ya terus berjalan bersama dengan rapi dan dengan rapi itu seperti kalian apa kan emang lihat nggak apa kalau namanya PBB atau pengibat benderah itu berjalannya rapi dia ya rapi terus menurutkan hewan-hewan apa tuh di buku kita buku kita tuh hewan bebek kakinya berapa kakinya juga kakinya juga itu hewan bebek terus hewan kucing kakinya empat dari tangan kita kalau menekan hewan tangan kita jadi kaki jadinya empat ya temukan kucing next di pembelajaran empat itu berjalan yang benar Bagaimana sih sikap berjalan yang benar apakah tangan kanan kaki kanan juga kanan apakah kiri kaki kiri kiri kaki kiri apa itu benar no itu salah bahwa jadinya itu namanya mbak kongi gitu ya jadi nggak boleh itu salah dan jangan sampai seperti itu ya sekarang kita akan bisa tahu bagaimana belajar belajar berjalan yang benar ya yang tidak perlu tahu juga berjalan yang benar memukulnya makin kecil dan sampai sikap berjalan itu salah karena itu karena itu berjalan belajar berjalan itu yang benar itu sebagai maktokan supaya dasar anak itu gerakan gerakan yang benar dalam berjalan itu harus sesuai nih lihat ada gambar yang Ustadz yang Ustadz berikan di sini tangan depannya apa tangan kiri terus kaki depannya apa kanan nah ini berjalan yang benar sikap tangan dari kaki bersebelahan nggak bisa tangan kanan eh ya tangan kanan kaki kanan itu yang salah harus bersebelahan tangan kiri berarti tangannya kakinya nah lalu badan saya badannya lurus dong nih lurus ke patah kiri bawah nggak boleh tunggu gini no boleh nah itu ya terus matanya kemana menghadap ke depan eh depan depan nggak boleh pada atas bawah nanti kalau kebawah ini sering terjadi juga diri di rumah air benda yang sering naik motor nah mungkin eh megang HP liatnya kebawah nanti bisa ketentu bisa ketabrak ya tuh ini bahasa materi dari us dari September 1 kurang lebihnya mohon maaf bila ada kritika saran silahkan komen di bawah eh berikutnya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.